Total kerugian Bank DKI akibat pembobolan ATM yang melibatkan anggota Satpol PPDKI Jakarta bertambah dari 32 miliar rupiah menjadi 50 miliar rupiah. Polisi memeriksa 41 orang untuk membongkar kasus ini. Polda Metro Jaya memanggil 41 orang untuk diperiksa dalam kasus pembobolan Bank DKI. Dari hasil audit diketahui kerugian mencapai 50 miliar rupiah dari sebelumnya 32 miliar rupiah. Dari 41 orang yang dipanggil polisi, hanya 25 orang yang hadir. Hingga kini belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka polisi masih akan mendalami apakah ada unsur kesengajaan atau keterlibatan pihak lain. Beberapa pegawai dari manajemen dari Bank DKI sudah kita lakukan pembiksaan dan mereka sudah meyakinkan bahwa ini sudah diamankan semua sistem yang ada. Dan mereka masih meverifikasi untuk mendalami apa kira-kira kesalahan apa yang terjadi dalam sistem ini ini masih didalami oleh tim dari Bank DKI tersebut. Belum masih kita dalami semuanya untuk ininya. Modus operandinya adalah dengan mengambil uang di ATM, ATM bersama, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kemudian yang terpotong di dalam rekeningnya itu 4 ribu rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membebas tugaskan 12 oknum 1 PP yang terduga terlibat dalam pembobolan Bank DKI. Anies menegaskan perbuatan melawan hukum ini merupakan tindakan pribadi para oknum dan tidak berkaitan dengan pekerjaan. Bukan kemenangan saya untuk membicarakan karena penjelasan itu harus datangnya dari OJK dan kepolisian karena mereka yang mengawasi soal perbankan. Tapi pribadi-pribadi yang bekerja di DKI telah memiliki sangkaan melakukan tindakan melawan hukum, maka saya sebagai pengendur atau atasan membebas tugaskan sampai proses ini diselesaikan. Modus para terduga pelaku yaitu mengambil uang di ATM bersama, namun secara sengaja memasukkan PIN yang salah. Barulah di transaksi kedua, pelaku berhasil mengambil jumlah uang yang diinginkan, namun saldo hanya berkurang 4.000 rupiah. Diduga praktik ini telah berlangsung sejak April hingga Oktober 2019. Di Jakarta, Ping Liputan Ainews, Pelaporkan.